Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengenal sidang pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan yang diajukan oleh mantan Ketua Partai Nasdem, Patris Rio Capella. Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, pemohon melalui kuasa hukumnya, Maria Wastupinandito, menyampaikan beberapa poin perbaikan yang telah dilakukan. Perbaikan tersebut antara lain memperkuat kedudukan hukum pemohon dengan menguraikan kerugian konstitusional dengan detil. Selain itu, pemohon telah menjabarkan 5 syarat kerugian konstitusional yang dialami sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara MK. Perbaikan berikutnya, pemohon memfokuskan batu uji dalam UD 1945 sebagai norma yang melandasi pengujian, terutama atas dalil kepastian hukum yang adil. Pada sidang pendahuluan, pemohon menyatakan bahwa norma dalam Undang-Undang TPKOR yang dimohonkan untuk diuji merupakan suatu ketentuan yang ambigu, cenderung bersifat subjektif, dan bertentangan dengan sifat-sifat dasar dalam hukum pidana. Dalam kasus konkret yang dialami pemohon, pada 2015 silam, pemohon pernah diadili atas dugaan tindak pidana korupsi. Saat menjabat sebagai anggota DPR RI, pemohon dianggap telah menerima hadiah atau janji uang tunai. Ilham Riyadi, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.